Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 jadi setiap idgom jadi setiap idgomnya huruf yang mati kod wajabah itu wajib idgomnya jadi setiap idgomnya yang mati itu setiap huruf yang mati idgomnya huruf yang mati itu itu wajib dibaca idgom begini maksudnya idgom ukulisakinin kod wajabah itu idgomnya setiap huruf yang mati idgom ukulisakinin di idgomnya setiap huruf yang mati itu kod wajabah itu harus wajib diidgomkan harus wajib idgomnya di dalam contohnya yaitu kakaulihi idzahabah seperti ucapan Allah ta'ala yaitu lafad idzahabah idzahabah jadi diidgomkan itu wajib di idgom ukulisakinin kod wajabah fi mislihi kakaulihi idzahabah itu terangannya yaitu idgomnya setiap huruf yang mati itu harus wajib idgomnya nah fi mislihi kakaulihi idzahabah di dalam contohnya yaitu di dalam contoh huruf yang mati yaitu kakaulihi idzahabah seperti ucapan Allah ta'ala yaitu lafad idzahabah 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 nah sekarang ada pertanyaan apakah ada huruf dua kembar yang awalnya mati tetapi tidak dibaca idgom jawabannya yaitu ada yaitu ketika ada waw dua yang awalnya mati jatuh sesudah harokat domah seperti lafad is biru waso biru itu ya nah nanti itu pertanyaannya ya sekarang menyebut kita ngebahas teks ini dulu nah doman ini dulu ya ini adalah dinamakan idgom mutama silen ini dalilnya nah gini idgom mutama silen itu yaitu itu hukuman huruf dua kembar yang makrojnya dan sifatnya sama ya Idgom utama silain itu Huruf dua kembar Yang Mahroj dan sifatnya sama Huruf awal Yang mati Itu wajib di idgom Maka Huruf yang Kaping Yang kedua Idgom utama silain adalah Huruf kembar Yang makroj Yang makrojnya Dan sifatnya sama Itu adalah Idgom utama silain Nah Hukumannya Huruf awal yang mati Tingkahnya lagi tingkahnya nih Huruf awal yang mati Contohnya ini Idzahaba Huruf awal yang mati Wajib diidgomkan Ke huruf yang kedua Ini Ini Idzahaba 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 Jadi Ditahan Dua harokat Biar Seininya Bawa Jadi Idzahaba Walaupun Gak ada Atas timnya Atau contoh Contoh yang lainnya Yaitu Wala Yaltab Ba'adukum Wala Yaltab Ba'adukum Terus Contoh yang Selanjutnya Yang Selainnya Yaitu Yoderik Kum Yoderik Kum Ditahan dulu Itu adalah Idzahaba Mutamasi Lain Yaitu Huruf Dua Kembar Huruf Dua Kembar Itu Hurufnya Sama Huruf Yang mati Sama Huruf Yang hidup Sama Itu adalah Huruf Dua Kembar Maksudnya Terus Makroj Sama Makroj Maksudnya Itu Zah Ini Zah Juga Zah Zah Terus Sifatnya 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 Juga Sama Zah Sifatnya Yaitu Tidak Kolkola Tidak Ini Tahan Bukan Kolkola Jadi Yang dinamakan Idgom Mutamasi Lain Yaitu Huruf Dua Kembar Yang makroj Dan Sifatnya Sama Nah Dimana Hukumannya Atau Tingkah Waktu Jadi Idgom Mutamasi Lainnya Yaitu Huruf Awalnya Huruf Awal Ininya Ini kan Huruf Awalnya Yang Yang mati Atau Yang sukun Itu Wajib Diidgomkan Kepada Huruf Yang Kedua Jadi Huruf Awalnya Itu Sukun Atau Mati Terus Si huruf Yang awal Ini Wajib Diidgomkan Ke Huruf Yang Kedua Itu Namanya Idgom Mutamasi Lain Waktu Tingkahnya Waktu Tingkahnya Kalau Si Z Pertamanya Ini Kas Kasro Atau Fatah Fatah Nah Itu Tidak Termasuk Hukuman Idgom Mutamasi Lain Karena Si Z Pertamanya Ini Hidup Kan Yang Dihukumi Idgom Mutamasi Lain Yaitu Huruf Z Z Z Ini Huruf Z Pertamanya Yaitu Dia Pas Lagi Sukun Atau Mati Terus Z Yang Keduanya Hidup Ini Jadi Dinamakan Hukum Idgom Mutamasi Lain Kalau Huruf Z Yang Pertamanya Hidup Tidak Tidak Kena Hukuman Idgom Mutamasi Lain Nah Itu Adalah Iqom Mutamasi Lain Terus Itu Waqis Alah Hadasi Wa Wintala Doman Wayain Ba'da Kasin Yuj Tala Waqis Waqis Dan Apa Madekah Ken Sir Nyamakan Menyamakan Waqis Dan Menyamakan Tala Alah Alah Hada Si Wa Wintala Pada Inilah Hukum Alah Hada Kepada Inilah Hukum Si Wa Wintala Selain Si 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 Wawin Selain Huruf Wau Selain Huruf Wau Tala Yang Yang Menyanding Yang Bersandingan Apa Huruf Wau Doman Wayain Ba'da Kasin Tala Kepada Doman Wayain Dan Iyak Ba'da Kasin Sesudahnya Kasroh Yuj Tala Terus Min Nah Wifi Yaw Min Liyain Adhari Adhari Wal Wawi Min Nah Wis Biru Was So Min Wah Min Nah Wifi Dari Contoh Itu Dari Contoh Lafad Fiyaw Min Dapat Fiyaw Min Liyain Azharu Liyain Kepada Huruf Huruf Iya Ini Azharu Itu Sudah Pada Sudah Memaca Idhar Semua Yit Siapa Ahli Kuro Wawi 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 Huruf Waw Min Nah Wih Dari Sumpama Lafad Is Biru Was Biru Sekarang Kita Ngebahas Wakis Alahadi Siwa Siwawin Talah Duman Wai Mbak Daka Sintu Yujit Talah Jadi Wakis Wakis Yaitu Menyamakanlah Atas Ini Hukum Yaitu Hukum Hukum Idgong Multama Si Lain Siwawin Selain Huruf Waw Jadi Hukum Se Hukum Yang Begini Jika Ada Huruf Huruf Dua Kembar Yang Makroj Dan Sifatnya Sama Itu Adalah Idgong Multama Selain Yang Huruf Pertamanya Yaitu Mati Jadi Yang Keduanya Huruf Keduanya Hidup Seperti Idhahara Itu Semuanya Sama Jika Ada Huruf Yang Seperti Ini Seperti Model Yudhara 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 Hukum Kan Huruf Bak Sama Bak Ketemu Tapi Yang Huruf Bak Pertamanya Yaitu Sukun Udah Yudhara Hukum Itu Disamakanlah Maksudnya Samakanlah Jika Bukan Bukan Huruf The Aja Yang Masuk Di Idgong Multama Selain Nah Disini Ada Pemocualian Itu Huruf Hijaiah Huruf Hijaiah Yaitu Huruf Waw Jadi Jika Huruf Waw Ini Pertanyaan Pertanyaan Gini Apakah Ada Huruf Dua Kembal Yang Awalnya Mati Atau Sukun Tetapi Tidak Dibaca Idgong Kan Disini Tadi Setiap Huruf Dua Kembal Yang Pertamanya Mati Sukun Yang Keduanya Hidup Model Idhah Hab Disini Adalah Wakis Allah Hada Yaitu Samakan Semuanya Huruf Hijaiah Jika Ada Huruf Yang Kalimah Seperti Ini Huruf Yang Pertama Mati Yang Kedua Hidup Yaitu Huruf Sama Wakis Allah Hada Itu Samakan Semua Huruf Hijaiah Si Waw Waw Kecuali Yaitu Huruf Hijaiah Huruf Waw Itu Selain Huruf Waw Sini Ada Pertanyaan Apakah Ada Huruf Dua Kembar Yang Awalnya Mati Tetapi Tidak Dibaca Ingkom Ada Yaitu Ketika Ada Huruf Waw Ada Huruf Waw Dua Huruf Waw Dua Kembar Yang Awalnya Mati Jatuh Setelah Harukat Doma Seperti Lafad Is Biru Waso Biru Itu Adalah Huruf Waw Yang Sesudah Ada Dua Huruf Waw Yang Sesudah Nya Itu Yang Awal Pertamanya Itu Sesudah Harokat Tomah Terima Ini Maksudnya Maksudnya Itu Jika Ada Huruf Waw Yang Ada Huruf Waw Dua Yang Awalnya Itu Mati Terus Sesudah Jatuh Sesudah Harokat Doma Seperti Lafad Is Biru Waso Biru Nah Itu Tidak Dibaca Tidak Dihukumi Incom Mutama Si Lain Ya Contohnya Ini Is Biru Waso Biru Nah Ini Si Waw Yang Pertama Yaitu Jatuh Sesudah Harokat Doma Nah Kan Disini Terus Ada Waw Kedua Ini Tidak Dinamakan Tidak Dihukumi Idgong Mutama Silen Jadi Harus Panjang Dulu Is Biru Waso Biru Beda Kalau Ini Illa Haba Illa Haba Kalau Ini Is Biru Waso Biru Terus Terus Yaitu Huruf Selain Yaitu Huruf Ya Wayain Banakasrin Yaitu Huruf Ya Yang Sesudah Tasroh Contohnya Yaitu Fiyawumin Fiyawumin Jadi Ini Lafad Fiyawmin Ini Tidak Dihukumi Idgong Mutama Silen Di Huruf yang Pertama Itu Wajib Dibaca Idha Kenapa Terus Tidak Boleh Dihukum Kan Kenapa Tidak Dibaca Kenapa Tidak Tidak Boleh Dihukum Kan Karena Karena Supaya Tidak Hilang Baca Bacaan Madnya Mad itu Panjang Nah Di Wakis Alahada Itu Setiap Huruf Ijai Ijai Yang Hurufnya Sama Kembar Terus Mahruj Sama Sifatnya Sama Jika Salah Satu Hurufnya Itu Yang Salah Satu Hurufnya Yaitu Huruf Pertama Itu Sukun Atau Mati Lalu Huruf Yang Kedua Itu Hidup Seperti Idhah Habah Nah Ini Dinamakan Dihukumi Yaitu Idgong Mutamasi Lain Semua Semua Huruf Ijaiyah Terkecuali Huruf Waw Yang Sesudah Yang Jatuh Sesudah Doma Harokat Doma Ada Huruf Waw Dua Huruf Yang Pertamanya Huruf Yang Pertamanya Yaitu Mati Sesudah Harokat Doma Yang Huruf Pertamanya Mati Sesudah Harokat Doma Jadi Huruf Yang Pertamanya Ini Huruf Waw Yang Pertamanya Itu Harus Dibaca Idhar Atau Dibaca Jelas Dan Itu Selain Huruf Ia Contohnya Yaitu Fiaumin Yaitu Fiaumin Ini Ini Itu Harus Dibaca Jelas Kenapa Supaya Madnya Itu Tidak Hilang Karena Kalau Dibaca Idgong Fia 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 Umin Itu Nanti Madnya Hilang Madnya Itu Maksudnya Mad itu Adalah Panjangnya Jadi Dibacanya Fia Umin Bukan Fia Bukan Fia Enggak Gitu Kalau Ini Kan Jelas Id Langsung Masuk Ke Huruf Yang Keduanya Id Zahaba Id Zahaba Kalau Ini Enggak Ini Dipanjangin Dulu Fia Umin Fia Umin Fia Umin Menurutnya Ini Juga Is Biru Was Biru Is Biru Was Biru Itu Namanya Adalah Idgong Mutama Silayen Di Kesimpulannya Yaitu Idgong Mutama Silayen Adalah Huruf Dua Kembar Yang Makhrud Dan Sifatnya Sama Yaitu Jika Dimana Mana Ada Huin Kesimpulannya Begini Idgong Mutama Silayen Adalah Huruf Kembar Dua Yang Makhrud Makhrudnya Dan Sifatnya Itu Sama Dan Huruf Yang Pertamanya Itu Sukun Atau Mati Dan Huruf Yang Keduanya Itu Hidup Nah Itu Wajib Huruf Yang Pertamanya Itu Wajib Di Idgongkan Ke Idgongkan Yang Kedua Kepada Huruf Yang Keduanya Itu Adalah Idgong Mutama Silayen Pengecualian Pengecualian Kecuali Ada Huruf Waw Dua Huruf Pertamanya Itu Mati Dan Huruf Keduanya Hidup Terus Huruf Pertamanya Itu Jatuh Setelah Harokat Domah Seperti Ini Contohnya Seperti Isbiru Ada Dua Huruf Waw Yang Huruf Pertamanya Mati Tetapi Dia Jatuh Setelah Harokat Domah Ini Tidak Dihukumi Idgong Mutama Silayen Karena Karena Jika Dihukumi Idgong Mutama Silayen Nantinya Mat Waw Ini Ilang Ini Kan Harus Panjang Soalnya Ini Adalah Waw Waw Man Berarti Enggak Mat Itu Panjang Jadi Bacanya Isbiru Sobiru Jika Digong Kan Nantinya Madnya Ilang Dan Lagi Yaitu Huruf Ia Huruf Ia Jika Sesudah Huruf Ia Matinya Dimana Mana Ada Huruf Ia Dua Yang Satunya Mati Yang Satunya Hidup Hidup Lalu Huruf Huruf Pertama Huruf Ia Yang Pertama Ini Jatuh Setelah Harokat Kasroh Setelah Harokat Kasroh Itu Tidak Tidak Dinamakan Icom Mutama Si Lain Karena Apa Si Ia Pertama Itu Yaitu Ia Menunjukkan Man Yaitu Panjang Contoh Contohnya Fiaumin Fiaumin Jangan Fiaumin Jangan Fiaumin Jangan Gitu Tidak Boleh Kecuali Huruf Pau Tidak Boleh Di Idgong Mutama Silainkan Nah Ini Adalah Ia Ia Huruf Mad Huruf Panjang Dan Gini Waw Nya Juga Waw Huruf Mad Itu Waw Huruf Panjang Jika Jatuhnya Sesudah Kalau Waw Itu Jatuhnya Sesudah Harokat Doma Itu Jangan Di Idgong Kana Si Waw Pertamanya Ini Si Waw Yang Sukunya Dan Jika Ia Ia Pertamanya Ini Jatuh Setelah Harokat Kasro Ini Jangan Di Idgong Kan Karena Ini Adalah Ianya Ia Man Kalau Di Idgong Kan Nantinya Man Nya Ilang Panjang Ya Di Semua Huruf Ija Ia Itu Jika Huruf Hurufnya Itu Jid Dimana Mana Ada Huruf Hijaiyah Dimana Mana Ada Huruf Hijaiyah Yang Dua Huruf Hijaiyah Bertemu Tunggal Jadi Seah Huruf Hijaiyah Bertemu Ada Dua Itu Hurufnya Itu Makroj Sifatnya 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 Kembar Lagi Kembar Itu Sama Ini Hurufnya Dha 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 Jika Huruf Pertamanya Sukun Jika Dan Huruf Keduanya Hiddu Nah Itu Wajib Jadi Hukumannya Hukum Mutama Silain Terus Pengacualiannya Yaitu Pengacualian Huruf Waw Dan Huruf Ya Jangan Dibaca Hukum Mutama Silain Jika Ada Huruf Waw Dua Atau Huruf Ya Dua Kalau Waw Jatuhnya Setelah Harokatoma Kalau Iya Jatuhnya Setelah Harokat Kasroh Fi Yaumin Ya Beritilah Masa Nggak Ngerti Insya Allah Jika Dicermati Di Pelajari Lagi Insya Allah Pasti Ngerti Itu Ditolak 5 Tolak Maaf Oke Bisa Gitu Saja Wallahu Alamu Bis Sawab Pengajian Ya Wallahu Alamu Bis Sawab Han Jika Ada Kata-kata Yang Salah Atau Keterangan Yang Salah Mohon Dimaafkan Atau Dikoreksi Di Kolom Komentar Nah Saya Juga Di Sini Masih Belajar Bukan Mengajari Kita Sama-sama Belajar Sama-sama Cari Ilmu Jangan Lupa Jika Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Dan Jangan Lupa Tombol Like Dan Nyalakan Lonceng Biar Jika Saya Mengupload Video Baru Kalian Tahu Agar Tidak Ketinggalan Pengajian Atau Belajarnya Gini Segitu Saja Pembahasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasannya